Ya halo semua, balik lagi bareng gue di channel Fikret Project. Di video kali ini, gue pengen nge-review secara singkat tentang Vilan Saga Season 2. Sebuah season yang mendapatkan cukup banyak kritikan di komunitas. Banyak yang bilang kalau season 2 sangatlah membosankan karena minimnya adegan action. Tapi gue pribadi merasa season 2 merupakan sebuah season yang cukup memuaskan. Tentu saja kalau kita ngomongin soal actionnya, season 2 kalah telak dibandingkan season 1. Tapi kalau kita ngomongin soal karakter development, season 2 jauh lebih baik. Secara garis besar, season 1 berfokus tentang perkenalan soal Viking dan tentang ambisi balas dendam Thorfinn dengan menjadi petarung terkuat. Sedangkan di season 2 ini, fokusnya lebih ke arah bagaimana Thorfinn membuka matanya dan mempelajari berbagai hal selain perang dan kekerasan di dunia ini. Thorfinn yang sebelumnya kehilangan ambisi untuk hidup, akhirnya bisa belajar banyak hal. Dia yang awalnya hanya mengerti soal perang, sekarang mengerti caranya berkebun, caranya menangkap ikan, dan juga mengerti caranya bersosialisasi dan memahami perasaan orang lain. Intinya, season ini benar-benar menyajikan perkembangan Thorfinn yang 180 derajat dibandingkan Thorfinn yang dulu. Puncak dari perkembangan Thorfinn di sini adalah ketika Thorfinn melakukan perang ideologi dengan Kenut. Di sana, Thorfinn dan Kenut sama-sama menyampaikan ambisi mereka untuk menciptakan dunia yang damai. Akan tetapi, metode yang mereka punya berbanding terbalik. Kenut dengan metode kekerasan dan diktator, sedangkan Thorfinn dengan metode tanpa kekerasan. Perang ideologi mereka berdua adalah momen yang paling menarik di season 2. Thorfinn yang dulunya hanya mengerti soal perang, sekarang dapat memahami penderitaan yang dilahirkan dari peperangan. Hal itu membuat dirinya tidak mau lagi melukai orang lain. Tentunya, ideologi ini terdengar sangat konyol bagi semua orang di zaman ini. Tapi kalau kita ngomongin masa depan, ideologi ini merupakan ideologi cerdas yang dapat mengubah keseimbangan dunia. Walaupun sangat berat, dunia yang tanpa perang bukanlah sebuah hal yang mustahil untuk diwujudkan. Inilah kenapa, walaupun eksen di season 2 kalah jauh, akan tetapi banyak perkembangan karakter dan juga makna kehidupan yang disajikan. Semua itu membuat gue sangat puas dengan season 2. Gue pribadi ngasih rating 9 per 10. Kalau kalian sendiri gimana dengan season kali ini? Coba sharing di kolom komentar. Dan ya, gue rasa itu dulu yang bisa gue bahas di video kali ini. Terima kasih udah mampir dan sampai jumpa di video selanjutnya.